Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus dulu kita beri nge selek Kali ini gue mau ngebahas masalah lovebird Lutfi Ini lovebird menurut gue hokinya gede ya Bertapertama ini burung udah selain digantang-gantangin sama si Nijar ya dari Garut Udah keliling benua sih enggak ya Cuma udah nyebrang-nyebrang Waktu itu terjauh dia ikut ke daerah Oh iya Lubuklinggau, Sumatera ya Burung ini ngejar tiket Liga Champion tapi terseok-seok Dia ke Surabaya terseok-seok juga Karena di Surabaya dia naik motor sih ingat gue Dibawa juga terus gue bilang lu salah settingan Karena burung terlalu capek di perjalanan Kurang istirahat Akhirnya ya burung kurang maksimal gitu loh Sampai akhirnya dia dapet tiket final itu di Pangandaran Ya di Pangandaran masuk Tapi di final Liga Champion dia jong Lubuklinggau jong, Surabaya jong, final jong Tapi dan tapi jangan salah Burung kayak gini tuh punya Kalau orang udah punya sebuah apa ya semangat Biasanya terlihat di beberapa Mungkin enggak hoki disini Kalau dia sih dia ada disini Nah tiket utama 1 juta burung ini nekat loh Lawanya Candi Putih, Suropati, ML Wah gila-gila ada Anggun juga Lutfi masuk ketiga loh Cuma modal apa? Modal jeda Modal jeda Padahal durusnya enggak seberapa mewahnya Cuma balik lagi burungnya itu stabil gitu Ngekek terus Nah yang lain melakukan beberapa kesalahan Bagi gua ya sehingga apa? Timer dia Dia di awal mungkin Akhirnya turun Akhirnya Lutfi Karena santai Marailah podium ketiga Wow Hoki gak kemana? Itulah yang disebut Ketiga ada faktor cuaca Ada faktor kualitas Ada faktor 1% menjadi 100% Serius 1% hoki Tapi bisa membalikan keadaan menjadi 99% Dengan apa? Faktor cuaca Ya disaat burung betina gak kuat Dengan panasnya cuaca Jakarta Lutfi justru malah stabil Dan meraih podium ketiga Di bawah ML dan cantiputri Itu udah keren banget loh Lawanya bukan sembarang burung loh Tapi keren sih dari teman-teman Ini gua bingung nih Yang beli orang balik papan Apa orang Sumatra? Gua bingung ya Yang pastinya yang bawa itu orang ke balik papan Ya kan? Terus ini burung juga memang Sempet nanya juga Itu Lutfi bagus Bagus Polonya bagus Cuma dia gak menang durasi Cuma gak tau Yang namanya hoki Yang namanya burung Teman-teman juga Pasti Nah Inilah Sebuah Aprecious banget Ketika sebuah burung Yang notabene nya Di atas kertas Dia kurang Eh kurang dari Busu-busunya Tapi Yang namanya faktor hoki Kita dia gak tau Cepat tau burung yang biasanya Harusnya juara di atas kertas Justru mana gak kerja Itu yang terjadi Seperti apa sih burungnya? Ya burung hoki-hoki itu seperti apa? Video-video Jangan lupa Itu yang minggu Terima kasih Eh Ini Ini . Ini Ini Oh waw banget selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih